Intro Halo apa kabar ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Pekan ini titul kita akan coba untuk menyoroti diskon Kenapa diskon? Karena kita akan bicara soal potongan hukuman yang besar-besaran Terhadap mantan Jaksa Pinangki Yang sebelumnya di vonis 10 tahun penjara Dan kemudian di pengadilan tinggi justru di courting begitu ya Atau mendapatkan diskon hanya mendapatkan hukuman 4 tahun penjara Diskonnya 50% lebih Masyarakat pun bergejolak Bahkan kemudian sampai mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan yang tidak masuk akal dari hakim Karena beberapa pertimbangan seperti menyebut Pinangki adalah perempuan yang harus dilindungi Kemudian menyebut bahwa memiliki anak berusia 4 tahun Dan disebutkan pertimbangannya adalah karena Pinangki telah menyesali perbuatannya Ini menjadi pertanyaan apakah kemudian sekarang penegakan hukum atau pemberantasan korupsi menjadi pandang bulu Seharusnya kan tidak pandang bulu Lalu bagaimana masyarakat yang kecewa dan tidak puas dengan hal seperti ini dalam konteks pemberantasan korupsi Bisa mengadu kemana Apakah komisi judicial bisa kemudian melakukan pemantauan, pengawasan dan juga penelusuran Terkait putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dalam kasus Pinangki ini Kita langsung berbicara dengan juru bicara komisi judicial Miko Ginting Bang Miko, apa kabar Bang Miko? Salam sehat Halo, selamat sore Bang Indra Apa kabar Bang Miko? Lama tidak ketemu kita ini Ia nih, kabar baik Sehat-sehat bang ya Sehat-sehat juga kan Ya, Alhamdulillah Baik Bang Miko Ini kan Bang Miko sebagai juru bicara komisi judicial Kita kenal Bang Miko ini sebagai aktivis atau pegiat anti korupsi sebelumnya Banyak kita berdiskusi juga Nah, sekarang ini di komisi judicial Bang Miko Bagaimana secara umum melihat dulu Putusan dari pengadilan tinggi yang kemudian mendiskon Bahasa publiknya seperti itu mendiskon hukuman pada Pinangki ya Yang dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara Tentu komisi judicial sangat memahami ya dan concern pada putusan ini Itu juga sangat memperhatikan semua respon-respon publik Tentu ada banyak pertanyaan, tentu banyak keterkejutan juga Nah, untuk itu sebenarnya komisi judicial juga mendorong sebenarnya penjelasan yang lebih utuh Gitu ya, dari pengadilan untuk menjelaskan kira-kira isi putusan ini itu apa gitu Memang akan ada debat lah soal itu akan mengganggu independensi atau kepentingan hakim Misalnya begitu Tapi kan sepatutnya tidak bersifat penilaian terhadap putusan Saya kira tidak apa-apa juga dan tidak akan bersinggungan dengan prinsip independensi hakim Gitu kan Jadi, dan Mahkamah Agung beberapa waktu belakangan juga Sebenarnya dalam beberapa putusan sudah memberikan penjelasan kepada publik Jadi, apa yang termaktub dalam putusan dan supaya publik bisa menangkap secara lebih jelas Lebih lengkap dan lebih utuh gitu Nah, itu mengenai satu hal ya Tapi sisi yang lain juga Komisi judicial kan tidak berwenang ya Bang Indra Untuk menyatakan satu putusan itu benar atau tidak benar Satu putusan itu tepat atau tidak tepat Itu komisi judicial tidak berwenang Nah, karena itu domennya teknisi judicial Kalau domennya teknisi judicial Maka dia arahnya atau jalurnya itu kepada upaya-upaya hukum Nah, misalnya nanti ada kasasi gitu ya Atau peninjauan kembali Itu bisa dilakukan oleh penuntut umum Atau bahkan Pinangki sendiri Jika lo dia merasa tidak puas dengan putusan ini Tapi kalau kekecewaan publik ini misalnya kan Secara suara masyarakat di luar Paling tidak yang kami dengar ya sebagai media Adalah kekecewaan Kita pernah juga berinteraksi begitu dengan masyarakat Melalui line telepon dan lain sebagainya Intinya kecewa Bahwa hampir tidak masuk akal Apalagi pertimbangan yang disampaikan hakim majelis tinggi adalah Majelis hakim tinggi begitu adalah Pinangki adalah seorang wanita yang harus mendapatkan perlindungan Dan diperlakukan adil Kemudian memiliki anak 4 tahun Kemudian alasan bahwa sudah mengaku menyesal Bersalah dan menyesali perbuatannya Sementara di sisi lain kan masyarakat menilainya gak bisa begitu Karena mengatasnamakan perempuan Artinya kemudian hukum menjadi pandang bulu Padahal harusnya hukum tidak pandang bulu Lalu kemudian di sisi lain juga menyebutkan bahwa Sebagai penegak hukum bukannya malah di diskaun tetapi harusnya diperberat Karena mereka menggunakan analogi untuk membersihkan lantai yang kotor Maka sapunya harus bersih dulu Jangan sampai sapu kotor membersihkan lantai yang kotor Begitu kurang lebih Bang Miko Nah dari hal ini logika publik seperti ini Apakah menjadi ditangkap secara inisiatif oleh KAY Untuk bisa melakukan apa Sambil mungkin juga tetap membatasi diri Sesuai peraturan perundangan tidak bisa melakukan apa Mungkin ada penjelasannya Bang Miko Ya tentu Kita juga memandang bahwa putusan itu kan memang Tidak hanya semata-mata untuk hukum ya Tapi dia dikeluarkan dalam konteks yang sosiologis juga Jadi memang harus sensitif dengan aspirasi publik dan sebagainya Meskipun tentu ada koridor-koridor hukum, pembuktian, dan seterusnya yang juga penuh jangka Itu satu sisi Dan saya kira memang salurannya adalah upaya hukum gitu ya Dan ini kan bukan putusan yang final atau berkuatan hukum tetap Jadi masih ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh nantinya oleh penuntut umum Penuntut umum ini kan memang dia representasi negara Tapi dia mewakili kepentingan publik sebenarnya gitu ya Itu bisa ditempuh oleh penuntut umum Itu satu hal Nah dalam konteks komisi judicial Kita memang tidak berwenang untuk tadi menyatakan bahwa satu putusan itu benar atau tidak Tepat atau tidak gitu ya Tapi komisi judicial itu diberikan mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim Nah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim itu Komisi judicial diberikan kewenangan pengawasan gitu ya Salah satunya Nah salah satu bentuk kewenangan pengawasan itu adalah Apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku Sekali lagi apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim Jadi objeknya memang pelanggaran perilaku ya Nah itu maka kemudian komisi judicial dapat menindaklanjuti Dengan melakukan penelusuran, melakukan verifikasi, melakukan investigasi Sampai memberikan putusan nantinya untuk direkomendasikan kepada mahkamah agung gitu Itu satu sisi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim Di sisi yang kedua komisi judicial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim Juga diberikan kewenangan untuk mencegah ya Perbuatan-perbuatan yang dapat diduga itu merendahkan juga kehormatan hakim Nah itu juga harus dijaga Jadi komisi judicial dalam konteks dua konteks ini akan menjaga keperimbangannya Tentu saja dan juga objektifitasnya gitu Dalam arti kalau memang ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku hakim Tentu komisi judicial akan menindaklanjuti Tapi di sisi lain kalau ada misalnya hakim merasa bahwa Ada perbuatan yang merendahkan kehormatannya Maka komisi judicial juga akan menilai juti gitu Nah kira-kira di dimensi itulah kemudian komisi judicial bergerak Oke, tidak bisa melakukan penilaian benar-salah terhadap putusan majelis hakim Betul ya, kayaknya tidak boleh melakukan itu ya Betul, betul Tetapi untuk mencegah agar kehormatan hakim ini juga tidak jelek di mata publik Jadi misalnya seperti itu kan tadi konteks yang disampaikan oleh Bang Miko adalah seperti itu Contohnya seperti apa dalam kasus Pinangki ini misalnya Bang Miko Ya, tadi ada dua hal tadi kan Satu dalam konteks pengawasan Jadi kan gini, kalau kewenangan komisi judicial itu tidak hanya mengawasi satu hakim sebenarnya Dalam praktiknya memang mengawasi satu hakim-hakim orang-orang perorangan gitu Tapi tujuan lebih besarnya kan dia untuk menjaga integritas hakim secara keseluruhan Oke Ya kan, jadi kalau satu hakim yang dijaga kehormatannya Maka seluruh hakim juga akan terjaga kehormatannya Nah kalau seluruh hakim terjaga kehormatannya Maka kita akan dapat, publik akan mendapatkan peradilan yang berintegritas Yang mandiri, yang independen, yang imparsial gitu Kalau sudah ada peradilan yang berintegritas, mandiri, imparsial Maka kita akan dapatkan peradilan yang adil Ya gitu, jalan ceritanya seperti itu Jadi karena itu memang kewenangan pengawasan ini Sekalipun dia orang perorangan yang akan dipiksa Apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku Tapi topinya memang untuk menjaga peradilan secara keseluruhan Nah di sisi yang lain tadi Ada kewenangan yang lain Kewenangannya adalah untuk mencegah dugaan-dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim gitu Misalnya tanpa dasar kemudian mengancam hakim Kemudian mengintimidasi itu kan juga tidak boleh gitu Dan komisi judicial juga ini kok satu kewenangan yang selama ini tidak tersosialisasikan juga Bang Indra kepada publik Maka hakim juga tidak mengetahui gitu Nah komisi judicial bisa dalam konteks itu menjaga kehormatan hakim Dari tindakan-tindakan yang rendahkan kehormatannya gitu Dan disitulah sebenarnya komisi judicial itu akan berdiri sangat objektif gitu Ketika fungsi pengawasan tadi dilakukan secara teknis mungkin Apakah dalam hal atau konteks kasus diskon terhadap Pinangki ini Komisi judicial akan sifatnya proaktif Atau menunggu laporan dari masyarakat untuk bisa juga mengawasi hakim gitu ya Yang bertugas dalam kasus di pengadilan tinggi kasusnya Pinangki ini Dalam konteks pengawasan sebenarnya komisi judicial juga dibekali kewenangan pemantauan persidangan Tapi ini saya tidak menjelidikan alasan ya Tapi ini fakta yang memang terjadi Satu, kondisi pandemi ini memang menyulitkan kita semua Jadi komisi judicial harus memilih untuk menjaga kesehatan publik dan juga keselamatan personilnya Di sisi lain juga harus memantau persidangan yang digelar kan Ada juga yang modelnya hybrid Pinangki Salah satunya adalah model yang dihadirkan di persidangan gitu Nah di sisi itu komisi judicial juga memiliki reong gerak yang terbatas Yang kedua juga ada soal refocusing anggaran ya Karena kan anggaran-anggaran lembaga negara memang habis dipotong untuk pemulihan ekonomi Nah itu juga dari satu sisi yang saya tidak menjelidikan ini alasannya untuk publik Tapi itu fakta yang terjadi Faktanya, oke Artinya kemarin itu tidak ada pengawasan dari KY begitu soal Dalam konteks pemantauan tidak ada Tidak ada dalam konteks pemantauan yang hadir langsung di persidangan ya Jadi, tapi ada juga pemantauan-pemantauan yang dilakukan secara tidak tampak Itu juga ada dalam konteks ini Nah disitulah kemudian Komisi judicial akan mengumpulkan dan mengolah semua informasi, semua keterangan Tentu dalam untuk mengefektifkan kerja tadi ya Di tengah tantangannya yang saya sebutkan di awal tadi Nah itu komisi judicial juga sangat terbuka Apabila misalnya ada masyarakat atau kelompok masyarakat Yang memberikan informasi-informasi dan bukti-bukti pendukung Yang cukup kuat bagi komisi judicial kan Dengan cara melapor misalnya Nah saya memperhatikan juga banyak publik yang mengatakan Ada informasi A, informasi B, informasi C Tapi hingga hari ini tidak ada laporan formal yang diberikan kepada komisi judicial Jadi intinya sekarang KY menunggu laporan kalau ada dari berbagai kalangan masyarakat Disertai dengan bukti awal begitu kali ya Jika ada sesuatu yang aneh-aneh dalam persidangan tingkat tinggi begitu ya Tingkat 2-nya dalam kasus pinagi itu Begitu maksudnya Bang? Betul, betul, betul Ditambah lagi kan karakteristik pemeriksaan pengadilan tingkat banding itu kan Tidak seperti di pengadilan tingkat pertama Bang Indonesia Kalau pengadilan tingkat pertama kan digelar secara terbuka Kita juga bebas untuk datang dan sebagainya Ini hanya kajian kan ya? Betul, dia sepertinya musyawarah oleh majlis Pemeriksaan oleh majlis Jadi tidak terbuka Dalam tanda putih tidak terbuka untuk umum Nah ini kan juga satu tantangan berarti Sehingga memang informasi ya Baik di dalam persidangan Kalau diketahui oleh publik maupun di luar persidangan Nah ini juga pesan bagi publik gitu Kadang-kadang ke Komisi Judicial itu khawatir duluan Wah ini valid nggak buktinya Ini benar Yang direpotkan jangan publiknya justru Kirim aja dulu gitu maksudnya? Ya kirim aja dulu Serahkan saja dulu gitu Biarkan kami yang kerepotan untuk meverifikasi gitu Karena kan lembaga negara ya Iya, iya, iya Memang itu tugasnya begitu ya Betul, betul Yang didengar kaya apa Bang Miko? Maksudnya kan tadi Bang Miko menyebutkan bahwa Banyak masyarakat yang mengatakan ini dan itu Terkait dengan ya mungkin tanda kutip Ada hal yang janggal gitu Dalam banding di kasus Pinangki ini Ya ada yang informasi misalnya ini Karena terbuka ya kan Dalam beberapa dialog di televisi juga disampaikan Jadi saya tidak perlu untuk menutupinya gitu Misalnya ada apa kejanggalan-kejanggalan Sebenarnya tidak terkait langsung dengan Bagaimana putusan ini dibuat gitu Tapi misalnya kejanggalan dari sisi seluruh proses Perkara dari Pinangki ini gitu Kan yang berkaitan dengan Joko Chandra Kemudian melibatkan beberapa nama-nama besar Lalu ada Kingmaker dan seterusnya Itu yang menurut saya memang kan Daripada kita melemparkan ke publik Kemudian lama-kelamaan juga akan tenggelam gitu ya Kenapa tidak disalurkan kepada proses yang formal gitu Tentu Komisi Judisial salah satu pihak saja Bisa juga misalnya kita melaporkan ke Masyarakat melaporkan ke Komisi Pemerintah San Korupsi Bisa juga misalnya melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Misalnya begitu Jadi semua jalur harus ditempuh Dan saya kira tadi informasi-informasi yang diungkap di publik itu ya Sebaiknya memang disalurkan sebagian Apa mekanisme resmi itu gitu Kalau juga yang terdengar atau dalam beberapa kali di persidangan tingkat pertama Kan memang beberapa kali juga disebutkan bahwa Sempat dalam sebuah pengakuan Pinangki menyebut Dugaan adanya keterlibatan dari oknum petinggi di Mahkamah Agung sendiri Kemudian ada dugaan keterlibatan oknum petinggi yang ada di Kejaksaan Agung dan lain sebagainya Nah kemudian akhirnya ketika tuntutan pertama 4 tahun kemudian fornisnya 10 tahun Kemudian dibanding kembali ke 4 tahun sesuai tuntutan kejaksa yang pertama Publik akhirnya berusaha untuk mengait-ngaitkan Dan muncul spekulasi begitu ya Bang Miko ya Sekali lagi spekulasi yang ada di publik Bahwa memang ini desainnya hanya dihukum 4 tahun Begitu Bang Miko Nah untuk menjawab ini semua Tentu saja kemudian sekarang pertaruhan bagi Kejaksaan Agung Apakah akan mengajukan kasasi atau tidak Kemudian seperti itu dan kemudian pertaruhan bagi Mahkamah Agung sendiri Tetapi di sisi lain ada lembaga negara itu yang lain Yang namanya Komisi Judisial Tempat Bang Miko berada saat ini begitu Paling tidak apa yang bisa dilakukan Kalau ada masyarakat yang sudah melapor dengan membawa bukti Kira-kira runtutan kinerjanya seperti apa Kerjanya akan seperti apa Mekanismenya mungkin bisa digambarkan Bang Miko sehingga maksudnya gini Saya ini kecewa saya harus komplain gitu lah Paling tidak seperti itu Salurannya kan salah satunya adalah KAI Bagaimana? Yang pertama tadi ya Semua informasi Semua keterangan Itu akan diterima secara Dengan tangan terbuka ya Jadi jangan kemudian Publik yang kemudian khawatir Apakah ini valid atau tidak gitu Jadi selalu Tentu nanti kami akan memiliki beberapa proses ya Proses ini kan dibuat bukan untuk merepotkan Tapi proses ini dibuat untuk menjaga integritas dan objektivitas selama pemerisaan Nah nanti akan ada registrasi seperti biasa Kemudian diverifikasi dan seterusnya Nanti ada namanya sidang panel Pengujian untuk apakah memang laporan masyarakat ini akan layak untuk ditindakan janjuti atau tidak Nah kalau sudah layak ditindakan janjuti maka akan diadakan pemeriksaan Itu ya ada penelusuran Ada verifikasi Bahkan kita akan memanggil terlapornya Terlapor dalam mana ini pasti hakim ya Kita akan memanggil hakim Kita akan juga memanggil pelapor Kita akan memanggil juga saksi Jadi prosesnya memang didesain sedemikian rupa Sehingga semua pihak itu punya hak Hak untuk publik misalnya melaporkan Tapi juga punya hak bagi terlapor untuk membela dirinya Kemudian setelah itu nanti akan ada sidang pleno namanya Di sidang pleno itu akan diputuskan Apakah ada dugaan pelanggaran perilaku dari hakim atau tidak Kalau misalnya tidak ada dugaan pelanggaran perilaku Maka hak-hak-hak-hak akan dipulihkan Tapi kalau ada dugaan pelanggaran perilaku Maka ada kategori-kategori sanksi Dia kena sanksi ringan Apakah sedang Apakah berat Nah kalau sanksinya bukan sanksi pemberhentian Maka sifatnya Putusan Komisi Judisial itu adalah rekomendasi Akan diberikan kepada Mahkamah Agung Jadi katakanlah Maaf saya potong Jadi katakanlah ketika Komisi Judisial menemukan Adanya pelanggaran Yang bisa dilakukan adalah hanya memberikan rekomendasi sekali lagi Bang Miko Yang mengeksekusi Mahkamah Agung Betul, karena yang memiliki fungsi pembinaan personil itu kan tetap di Mahkamah Agung Jadi hakim itu kan di bawah nama Mahkamah Agung Nah itu dasarnya sebenarnya Nah kemudian diberikan kepada Mahkamah Agung Lalu Mahkamah Agung yang menilai lanjutkan Nah tapi kalau sanksi berat berupa pemecatan misalnya Itu tidak bersifat lagi rekomendasi Tapi bersifat pemeriksaan bersama dalam majelis yang dinamakan Majelis Kormatan Hakim Jadi ada Mahkamah Agung Dan juga dari Mahkamah Agung Bersidang bersama dan diputuskan Jadi itu prosesnya ya Secara lebih luas Tapi bukan kewenangan Komisi Judisial ya ini Tapi ya Kalau yang Majelis Kormatan tadi ya Itu pengusulan Jadi bisa diusulkan oleh Mahkamah Agung Bisa juga diusulkan oleh Komisi Judisial Jadi kerja bareng nih ceritanya ya Betul, betul Tapi khusus untuk sanksi berupa pemecatan Pemecatan Nah sanksi khusus pemecatan itu Munculnya ini layak dipecat atau nggak layak dipecat Itu dari Komisi Judisial Bisa dari kedua lembaga Bisa dari Mahkamah Agung Bisa dari Komisi Judisial Jadi kan dilihat dari perbuatannya Kira-kira wah ini masuk dalam kategori berat Dan ancara-ancara Jadi jalannya panjang dong ya Kalau misalnya ada yang mau protes kepada soal kasus Korting diskon Atau korting diskon Potongan hukuman Yang 50% lebih ini Kepada Pinangki ini jalannya panjang bagi masyarakat ya Iya panjang Karena tadi Latar belakangnya adalah Untuk menjaga integritas dan objektivitas proses Jadi Komisi Judisial juga tidak bisa langsung menjatuhkan Wah ini salah Hakimnya salah Harus dikasih sanksi Tidak bisa seperti itu juga Karena dia juga punya hak Untuk menjaga harka dan martabatnya Selain juga Pelapor masyarakat Itu juga memiliki hak Untuk mendapatkan hakim-hakim yang bersih Yang kemudian juga menjadikan peradilan yang berintegritas Jadi kesemimbangan kedua itulah yang kemudian Diterjemahkan menjadi proses Tapi tentu saja Proses yang panjang itu tergantung pada kompleksitas pembuktiannya juga Kalau pembuktiannya Informasinya valid Bukti-bukti pendukungnya banyak Fakta-faktanya juga Sulit dibantah Begitu Itu juga dari sisi waktu Tidak akan terlalu lama ya Meskipun dari sisi tahapan kan tetap Tapi dari sisi waktu bisa tidak terlalu lama Nah tapi sekali lagi Bang Indra Itu akan mendampak pada Dugaan pelanggaran perilaku hakim Maksudnya begini Katakanlah Hakim ini di luar dari Pinangki ya Ini kesempatan juga untuk menceritakan Proses di Komisi Fisial Katakanlah satu hakim A Diberikan sanksi Terbukti melanggar perilaku misalnya Ya kan Yang dalam konteks misalnya Membuat satu putusan Tapi bertemu dengan pihak berperkara misalnya Nah putusannya sendiri Itu tidak bisa dianulir oleh Komisi Fisial Yang ponis misalnya Katakanlah kalau konteks Pinangki ini Katakanlah seperti itu Itu misalnya Menjadi 4 tahun itu tidak bisa dianulir oleh Itu tidak bisa Karena itu konteksnya Teknik Fisial Betul Itu nanti kewenangannya yang diupaya hukum Nah Komisi Fisial bergerak pada konteks Dugaan perilakunya Untuk itulah kemudian Sebenarnya kalau kita lihat tadi Bang Indra mengawalnya dengan sangat Baik menurut saya ya Soal tidak hanya Pinangki Tapi juga beberapa keresahan publik Terkait dengan apa Teren keputusan peninjuan kembali Misalnya dalam masyarakat Berdana korupsi Misalnya Nah menurut saya memang Perlu juga ada Dorongan publik Untuk melakukan eksaminasi publik Terkait dengan apa ini? Terkait dengan keputusan pengadilan Karena kan ini Satu sisi Ada konteks Tadi independensi hakim Kemandirian hakim Dan kemudian Yang berkaitan itu Domainnya teknisi Fisial Yang salurannya upaya hukum kan Itu punya jaru satu jalur sendiri Lalu kemudian Komisi Fisial Hanya bisa menangani Dugaan pelanggaran perilaku Itu sisi yang lain Lalu bagaimana dengan Putusan-putusan Dan kemudian Arah kebijakan Pemberantasan korupsi ke depan Kan gitu pertanyaannya Nah saya kira memang Ada satu upaya lagi Yang bisa dilakukan publik Terutama ini Perguruan tinggi Akademisi peneliti Atau aktivis anti korupsi Apa yang bisa dilakukan Bang Miko? Itu melakukan eksaminasi publik Jadi mengkaji dan meneliti Menelaah putusan-putusan Sehingga didapatkan Kira-kira Baik satu putusan Maupun berbagai putusan Kalau mau melihat trennya Persoalannya di mana sebenarnya Apakah memang persoalannya Pada teknis pembutian Apakah persoalannya Pada tuntutan jaksa Apakah masalahnya Pada putusan hakim Misalnya Jadi kan Bisa juga saling terkait Sesuatu dengan yang lain Tapi kalau Kalau kemudian Kemarin itu Apakah contoh ya Contoh yang di Pinangki Yang di majelis tinggi ini Apa Pengadilan tinggi ini kan Kalau awam saja Melihat sebenarnya Pertimbangannya adalah Satu perempuan Yang kedua Alasannya adalah Punya anak 4 tahun Lalu pertimbangannya adalah Mengaku dan menyesali Perbuatannya Apakah ini Sebenarnya masih perlu Eksaminasi yang Akademis Bang Miko Karena dari Fondisnya yang di awal Kan 10 tahun Kemudian jadi 4 tahun Diskonnya 50% lebih Sementara dengan pertimbangan Pertimbangannya yang seperti itu Yang sebenarnya Orang awam yang tidak Memahami hukum saja Bisa Kemudian Berargu Mendebatnya Ini kok jadi hukum Bisa pandang bulu Begitu ya Dan lain sebagainya Saya tidak akan masuk Dalam pertimbangan ya Karena itu melampaui Tapi Kalau pun misalnya Tadi soal apa Ini tidak masuk akal Kemudian juga Tanpa Tanpa Apa Tanpa Perlu Analisis hukum yang Sedemikian sanggih pun Bisa didapatkan Satu Anehan Kejanggalan Tapi Saya kira memang Tetap perlu ada Eksaminasi publik itu Baik Dan pembahasanya bisa banyak Eksaminasi publik Anotasi publik Kajian Analisis putusan Atau apapun Nah karena Ini kan belum Putusan berkurang Tetap ya Jadi Belum final Dan kemungkinan kan Juga masih ada Kasasi Masih ada peninjuan Ini bahan berharga juga Bagi majelis hakim Nanti di makam agung Kalau penutup Memakan kasasi Untuk melihat gitu Oh ternyata memang Untuk pertimbangan yang ini Ada Pemikiran lain Dari publik Pemikirannya adalah Satu dua tiga Itu gunanya Eksaminasi publik Apa yang bisa dilakukan Dari hasil eksaminasi Itu kemudian Untuk merubah ini Kalau memang pada Akhirnya Dugaan-dugaan Spekulasi Seperti bahwa ini adalah Kong kali kom Atau desain besar Ada kingmaker Tadi kurang lebih Seperti itu Eksaminasi Kekuatannya apa Kemudiannya Bang Miko Ya Saya kira Kekuatannya cukup besar Terutama Dalam Dia kan akan berguna Untuk dua hal Satu untuk kasus yang konkret Apakah pinangki Apakah kasus-kasus yang lain Yang lain Yang lain juga berguna Untuk perubahan Kebijakan Kalau selama ini Misalnya ada Wah ini tren Kok konis Terpidana korupsi Menurun Dan sebagainya Jangan-jangan ada Kebijakan juga Yang kemudian Perlu diubah Apakah syarat peninjuan Kembalinya Yang perlu Dilihat kembali Apakah Perlu Misalnya Perdomongan Pembidanaan Atau apa Jadi Kita berfikirnya Sudah mulai sistemik Dan konteks itulah Kemudian Examinasi publik itu Penting Satu untuk Kasus konkretnya Yang kedua Untuk perubahan-perubahan Kebijakan Jadi Bang Miko Sekarang saya ingin Tanya juga nih Kalau boleh nih Bang Miko Berbagi cerita juga Selain sebagai Juru bicara Kayi kan Background dari Bang Miko Ini kan adalah Pegiat Atau aktivis Anti korupsi Sebelumnya ya Kalau bisa Ini memungkinkan Bang Miko menjelaskan Ya itu tadi Yang soal tren Kalau tidak salah Saya kutip Mudah-mudahan Tidak salah ya Data dari ICW Bahwa Tren fonis Terhadap Koruptor Atau kasus-kasus korupsi Ini Trennya Dalam artian Rata-rata itu Rata-rata 3,5 tahun Itu Bang Untuk para Pelaku Tindak-tindak korupsi Artinya kan Semangat Pemberantasan korupsi Kita menjadi Kayak Gimana ya Seolah Besar saat Pengungkapannya Di KPK Kemudian Di hilirnya Ternyata ya Paling-paling bantor 4 tahun 3 tahun Dan lain sebagainya Kurang lebih Seperti itu Bang Miko Nah Memang kalau Soal ini ya Soal tren Dan sebagainya itu Perlu dilihat Dalam konteks yang Cukup Lengkap Dan komprehensif itu Karena kan sistem Perdi lampidana itu Persis tadi Yang Bang Indra Sampaikan Kenapa di KPK Misalnya Apa Guga pepita Berang-bahasa Bang Indra Tapi di hilirnya Kemudian Menjadi Anti-klimaks Anti-klimaks lah Kurang lebih Seperti itu Anti-klimaks lah Kita harus lihat juga Dalam setiap tahapan Misalnya Makanya variabelnya cukup banyak Satu Apakah tuntutan jaksatnya Sudah cukup Cukup atau belum Lalu kemudian Pusat pengadilan Pertamanya Setiap Dibanding Seperti Apakah Kemudian Menempuh Kasasi Atau tidak Atau Kemudian Langsung Kepada peninjuan Kembali Atau tidak Di konteks Peninjuan kembali Itu juga Banyak sekali Yang sebenarnya Perlu Ditetail Masuk Alasan-alasan Untuk melakukan Kasasi Apakah memang Alasan-alasan Yang selama ini Kita Anud Itu juga Tepat Atau tidak Jadi Saya tidak akan Masuk dalam Pembahasan detail Setiap konteks Itu Cuman Bagi saya Sebenarnya Kita Juga Harus Melakukan Perubahan Yang Sistemik Dalam konteks Ini Makanya Kita Harus Menempatkannya Pada Sistem-sistem Yang Ada Di setiap Sistem Itulah Kemudian Kita Harus Menempatkan Perubahan-perubahannya Gitu Makanya Kalau Dalam konteks Ini Saya Menghubungan Dengan Diskusi Kita Dengan Topik Ini Tidak Mungkin Misalnya Komisi Judisial Masuk Ke Teknik Judisial Berkat Karena Itu Bukan Karena Itu Akan Menghancurkan Sistem Yang Ada Tentu Ada Persoalan Ketidakadilan Kemudian Keterujusan Publik Dan Seterusnya Gitu Ya Tapi Saya Kira Menempatkan Di Masing-masing Pihak Pada Masing-masing Tempat Tetapi Dioptimalkan Perannya Itu Akan Menjadi Lebih Baik Gitu Jadi Tadi Kalau TNI Judisial Dibantu Dengan Eksimerasi Publik Tapi Kalau Ada Pelanggaran Perilaku Dibantu Juga Komisi Judisial Untuk Memeriksa Dugaan Pelanggaran Perilakunya Kalau Memang Ini Kemudian Tidak ada Warga Atau Masyarakat Yang Kemudian Melaporkan Terkait Dengan Hal Ini Artinya Memang Berhenti Sampai Disini Begitu Persoalan Ketidakkuasan Terhadap Ponis Yang Didiskon Untuk Kasus Pinangki Pengawasan Komisi Judisial Ada Dua Jalur Tadi Yang Memang Inisiatif Dari Komisi Judisial Tentu Kita Punya Banyak Informasi Punya Banyak Keterangan Penelusuran Yang Kita Lakukan Laporan Masyarakat Penting Untuk Menjadi Sumber Informasi Dan Sumber Verifikasi Komisi Judisial Ada Dua Jalur Itu Jadi Saya Tidak Mengatakan Bahwa Ditutup Atau Tidak Tapi Sejauh Ini Memang Komisi Judisial Akan Memperhatikan Penelusuran Lebih Lengkap Untuk Mengumpulkan Informasi Dan Keterangan Supaya Nanti Di ujungnya Ketahuan Apakah Memang Ada Duga Pelanggaran Perilaku Atau Tidak Lagi-lagi Kita Pada Konteks Pelanggaran Perilaku Jadi Jalan Pemantauan Pengawasan Terhadap Yang Pengadilan Tinggi Di Kasus Finansi Ini Berjalan Secara Inisiatif Dari KAY Tentu Sangat Berjalan Tapi Kita Tidak Bisa Memutuskan Tidak Bisa Serta Merta Bila Bahwa Ada Dugaan Pelanggaran Perilaku Tidak Ada Pelanggaran Perilaku Tidak Bisa Seperti Itu Tapi Ada Proses Yang Cukup panjang Tapi Cukup panjang Itu Untuk Menjaga Integritas Dan Objektivitas Proses Kalau Ada Dugaan Pelanggaran Perilaku Tentu Akan Ada Proses Selanjutnya Konsekuensi Yang Menikuti Tapi Kemudian Kalau Tidak Ada Dugaan Pelanggaran Perilaku Komisi Judicial Juga Akan Hadir Untuk Menyatakan Bahwa Hakim Tidak Dugaan Pelanggaran Perilaku Sehingga Matabatnya Juga Dipulihkan Jadi Tetap Ada Pernyataan Kepublik Terkait Dengan Fonis Di Tingkat Banding Terhadap Pinangki Ini Tentu Bahwa Ada Dugaan Pelanggaran Akan Diproses Misalnya Jadi Itu Akan Diumumkan Ke Publik Jadi Publik Menunggu Kayi Konteksnya Betul Untuk Itu Sebenarnya Ini Himbawan Juga Bagi Masyarakat Luas Sekali lagi Komisi Judicial Meminta Tolong Kalau Ada Dugaan Pelanggaran Perilaku Serahkan Informasi Dan Buktinya Dan Percayakan Kepada Komisi Judicial Tapi Kalau Tidak Ada Dugaan Pelanggaran Perilaku Komisi Judicial Juga Berwajiban Untuk Penjaga Marwah Dan Mertabat Hakim Maka Menyampaikan Nantinya Di sisi Konteks Yang Lain Di sisi Fonis Sendiri Itu Salurannya Memang Adalah Upaya Hukum Dan Ini Kementerian Hakim Kementerian Hakim Upaya Hukum Tadi Saya Berilang Bahwa Putsan Itu Bergerak Dalam Ruang Kedap Sehingga Ketika Publik Melakukan Examinasi Memberikan Pendapat Pendapat Saya Juga Yakin Betul Bahwa Pengadilan Nanti Di tingkat Kasasi Ataupun Kementerian Bali Juga Melihat Pendapat Itu Artinya Secara Garis Besar Atau Bisa Disimpulkan Secara Sederhana Publik Ini Bisa Menunggu Kaye Soal Ini Untuk Menunggu Itu Kira-kira Ada Gambaran Waktunya Berapa Lama Proses Kaye Memproses Ini Kira-kira Kalau Waktu Pasti Saya Tidak Bisa Memberikan Ranginya Tidak Ada Juga Tidak Ada Tapi Tergantung Kompleksitas Sebenarnya Dari Kasus Yang Ditangani Tapi Memang Dari Tahapan Kita Tidak Mungkin Mengganggu Tahapan Yang Sudah Ada Atau Mengubah Tahapan Yang Sudah Tahap Tetap Tapi Tergantung Kompleksitas Dan Kecukupan Keterangan Dan Informasi Juga Kalau Keterangan Informasi Cukup Maka Proses Tapi Sejauh Ini Saya Menyatakan Bahwa Komisi Judisial Masih Dalam Tahap Mengumpulkan Keterangan Dan Informasi Oke Belum Ada Pemeriksaan Belum Ada Pemanggilan Masih Mengumpulkan Keterangan Informasi Oke Baik Kita Nantikan Saja Nanti Publik Bersama Sama Ini Kita Bisa Kontak Kontakan Bang Wiko Nanti Gitu Kali Ya Bang Ya Tentu Itu Kewajiban Kita Sebagai Lembaga Publik Betul Sambil Juga Kita Menyaksikan Dan Berharap Bahwa Akan Segera Ada Proses Hukum Selanjutnya Begitu Kemudian Kalau Dari Kejaksaan Agung Kita Harap Apakah Nanti Akan Juga Mengajukan Kasasi Mahkamah Agung Begitu Bang Miko Kita Berharap Seperti Itu Paling Tidak Diskusi Kita Ini Tujuannya Adalah Bisa Menyoroti Dan Juga Sama-sama Bersemangat Untuk Mendukung Program Pemberantasan Tindak-tindak Korupsi Di Negeri Ini Paling Tidak Seperti Itu Terima Kasih Bang Miko Ginting Juru Bicara Komisi Dizial Atas Waktunya Newsmaker Medcom Terima Terima Kasih Bang Itulah Diskusi Kita Di Newsmaker Medcom Dota Idis Indra Molana Ucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa